Ya, pengakuan Ragnar Oratmangun soal antusiasme fan timnas Indonesia, mereka sangat gila. Dan di formasi bola selanjutnya, Skagmat M. Tahir mengatakan, kok Justin jelaskan cara bisa dipanggil timnas Indonesia. Dan yang terakhir, benar-benar duet Ragnar Oratmangun dan oleh Romeni di lini serang timnas Indonesia akan semakin ganas. Ya, simak selengkapnya disini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menceritakan sambutan fan kepada yang lebih meriah daripada yang diterimanya di Belanda. Dalam wawancara dengan Limburger, Ragnar Oratmangun mengaku fan timnas Indonesia lebih hidup dari Belanda. Ragnar mengalami babak baru usai resmi berseragam timnas Indonesia. Situasinya berubah sangat cepat untuknya, meski dia masih menjadi pemain baru di tim Belanda Putih. Ya, semua berjalan dengan sangat cepat, meskipun saya masih seorang pemain baru, kata Ragnar. Ya, usai resmi menjadi pemain timnas Indonesia, follower akun Instagram Ragnar Oratmangun meningkat dengan cepat. Saat ini, akunnya sudah diikuti oleh 687 ribu follower. Ya, dia bercerita juga bahwa rekan setimnya di timnas Indonesia juga sudah banyak yang memiliki 1 juta follower di akun Instagram pribadinya. Ya, hal ini pun membuat suasana fan Indonesia lebih hidup, terutama di media sosial. Suasana ini tidak pernah dirasakan ya ketika bermain di Belanda. Di Belanda, dia tidak merasakan kegilaan seperti di Indonesia. Ya, rekan-rekan setim saya punya lebih dari 1 juta pengikut. Di sana sangat hidup ya, terutama di media sosial. Tapi ketika saya berada di Belanda, saya tidak merasakan kegilaan itu, ujarnya. Ya, pemain berusia 26 tahun ini memang baru merasakan panggilan perdana bersama timnas Indonesia. Saat jumpa dengan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pernyataan kontroversial M. Tahir membuat Coach Justin ikut berkomentar di media sosial miliknya. Menurut Coach Justin, M. Tahir dan pemain lainnya bisa saja dipanggil untuk pembela timnas Indonesia. Coach Justin menekankan bahwa M. Tahir atau pemain lainnya harus punya syarat tertentu agar Sintayong tertarik untuk memanggilnya. Lewat Instagram, pribadi miliknya, at Coach Justin L. Dia memaparkan bahwa pemain yang berkarir di Liga 1 bisa saja dipanggil ke timnas Indonesia. Ya, kalau seandainya Anda dan teman-teman Anda ingin bersaing di timnas Indonesia, gampang kok. Performa di Liga 1, kata Coach Justin. Ya, Coach Justin menekankan bahwa pemain timnas Indonesia yang dipilih Sintayong hanya pemain yang berkarir di luar negeri. Lo nggak perlu main di luar negeri kok. Pemain kayak Yaakob Sayuri aja bisa bermain luar biasa di timnas Indonesia ya. Bisa mengimbangi pemain diaspora. Makanya dia masuk sering jadi starter. Ujarnya lagi. Dan tidak berhenti di situ saja. Coach Justin memberikan contoh pemain yang berkarir di Liga 1 yang tetap mendapatkan kepercayaan Sintayong menjadi starter di timnas Indonesia. Rizky Rido itu juga sering jadi starter. Terus ada Egi. Witan Sulaiman itu juga sering dikasih kesempatan untuk bermain. Katanya lagi, Coach Justin pun menegaskan bahwa pemilihan pemain timnas Indonesia tidak hanya berdasarkan karir luar negeri saja. Ya, pemain contoh lainnya adalah Hoki Caraka, Ramadhan Sananta. Jadi nggak semena-mena main di luar. Pemain yang bermain dan lahir di Indonesia pun bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Coach Justin. Ya, sebelumnya potongan video M. Tahir viral di media sosial karena menyebut bahwa kualitas para pemain lokal 11-12 dengan pemain naturalisasi. Bahkan M. Tahir optimistis bisa menang jika PSSI menggelar uji coba antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Dia pun menilai saat ini komposisi pemain timnas Indonesia terlalu banyak diisi oleh pemain keturunan dan pemain yang berkarir di luar negeri. Kita ini punya kompetisi di dalam negeri buat apa coba? Kata M. Tahir setengah bertanya pada videonya kala itu. Dan informasi bola yang terakhir. Ya, duet Ragnar, Ratmangun dan Ole Romani layak untuk dinantikan. Mereka diharapkan bisa membuat lini serang timnas Indonesia semakin tajam. Area serangan timnas Indonesia memang masih menjadi sorotan. Ya, finishing yang buruk masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk squad Geruda saat ini. Ragnar, Ratmangun yang baru saja dinaturalisasi membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Pemain klub Belanda Fortuna Citrat ini langsung mencetak gol di laga debutnya saat melawan Vietnam pada kualifikasi Pela Dunia 2023 Zona Asia pada 26 Maret lalu. Ya, proses golnya juga tidak kaleng-kaleng. Ragnar melewati beberapa pemain Vietnam sebelum akhirnya melepaskan sepakan keras kaki kiri yang bersarang mulus di gawang melawan. Dia mampu membuat timnas Indonesia menang telak dengan skor 3-0. Tapi PSSI masih belum puas dengan hadirnya Ragnar dan berencana akan kembali menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai penyeram. Nama Romeni menjadi sorotan setelah dia mengaku sudah berdiskusi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Pemain ultra ini pun diharapkan bisa menjadi warga negara Indonesia sebelum Indonesia jumpa Irak pada lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2026 pada Juni nanti. Ya, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau sebagai winger kanan nantinya. Maka dengan begitu, Sang Striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini, Romeni baru mencetak satu gol saja dari 13 laga di era divisi. Statistik pemain berdarah medan ini tidak terlalu mentereng karena dia klub bermain dari bangku cadangan. Ya, memang menarik untuk menantikan duet dari Ragnar orang bangun dan oleh Romeni di lini serang timnas Indonesia nantinya. Ya, penyerang FC Ultra oleh Romeni mengungkapkan bahwa dirinya punya ikatan dengan Indonesia karena nenek dan ibunya lahir di sana. Hal itu diungkapkan Romeni ketika berbincang di podcast Football Premier terkait pendekatan PSSI untuk menaturalisasinya. Pemain Rusia 23 tahun ini mengaku banyak mendengar cerita mengenai Indonesia. Itu sebuah kebanggaan ya, karena nenek dan ibu saya lahir di sana di Indonesia. Jadi saya mendengar banyak cerita dan punya ikatan dengan negaranya. Ujarnya, jadi saya banyak membicarakan hal ini dengan keluarga juga teman-teman. Ini sangat menarik karena Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang, orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu merupakan kesempatan yang menyenangkan. Ujarnya lagi. Ya, kehadiran Romeni yang berposisi striker sangat cocok dengan kebutuhan tim nasional Indonesia yang masih kekurangan pemain tajam di posisi penyerang. Tim Merah Putih memang punya sejumlah nama di lini depan seperti Rafael Struik, Ramadan Samanta, Hoki Caraka, sampai Dimas Derajat. Namun, keempat pemain ini masih kesulitan untuk unjuk ketajaman bersama tim nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!